Pemirsa Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Kesehatan Kota Cimahi memperlakukan status orang dalam pemantauan atau ODP terhadap 27 pasien. Kedua puluh tujuh pasien tersebut sudah diisolasi di rumahnya dengan pemantauan dari fasilitas kesehatan setempat. Meski di Kota Cimahi belum ditemukan kasus positif terjangkit virus tersebut, namun berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi yang berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Beberapa waktu lalu, Dinas Kesehatan Kota Cimahi bekerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Pertanian melaksanakan penyemprotan desinfektan di komplek perkantoran Pemerintah Kota Cimahi. Selain penyemprotan, Pemerintah Kota Cimahi juga mulai menyediakan hand sanitizer di ruang-ruang publik. Kuas padaan dan antisipasi lainnya, yakni melalui Dinas Kesehatan, Pemerintah Kota Cimahi memberlakukan status orang dalam pemantauan atau ODP terhadap 27 pasien. Kedua puluh tujuh pasien tersebut saat ini sudah diisolasi di rumahnya dengan pemantauan dari fasilitas kesehatan. Dua diantaranya sudah diperiksa dengan status negatif, sementara 25 lainnya masih dalam pemantauan hingga 14 hari ke depan. Kalau dalam pasien dan pengawasan, masuknya suspek atau pemantauan itu atau dimana Pak? Masuknya ODP atau PDP? ODP. Sekarang dimana? Masih di rumah? Di rumah. Berapa lama pemantauannya? 14 hari. Dipantau oleh siapa? Ada muka banyak apa petugas yang diperhatikan? Pemerintah Kesehatan. Mereka mandiri datang ke VASKES atau harus diminta datang atau dijemput atau setiap pemantauan? Kita datang. Pemerintah Kota Cimahi juga melalui Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cibabat telah menyiapkan ruang khusus screening dan observasi bagi pasien suspek virus corona. Hal itu menyusul ditetapkannya Jawa Barat dengan status siaga satu untuk virus corona. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV